Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Penuh misteri, Repsol Honda tutup rapat penyebab Marquez, celaka di Mandalika. Juara dunia 8 kali Mark Marquez menjalani evaluasi medis baru untuk melihat apakah pembalap tim Repsol Honda itu mampu membalap di Austin. Dr. Sanchez adalah dokter mata yang mengikuti kasus Mark Marquez dan dialah yang akan bisa memberikan izin untuk Mark Marquez tampil lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Mark Marquez telah kembali ke gym untuk berlatih. Tandanya kali ini waktu pemulihannya akan lebih pendek daripada kecelakaan 5 bulan lalu. Sementara tim Honda tidak ingin pembalapnya absen terlalu lama. Karena pembalap pengganti Mark Marquez, Stefan Barth, turun ke track di Termas dari Hondo. Tidak memiliki kecepatan untuk menghadapi balap keras ini. Pembalap Jerman itu finish di urutan ke-19 sekitar 32 detik di belakang pemenang. Kabar lain menyebutkan jika penyebab kecelakaan Mark Marquez di Mandalika sudah diketahui. Namun, tim Repsol Honda tidak menjelaskan secara gamblang. Kepala Mekanik Mark Marquez, Santi Hernandez menyatakan kecelakaan pemilik motor bernomor 93 itu adalah sebuah titik balik di saat tim sedang optimis. Menyebut awal musim yang menjanjikan. Hernandez menyatakan tidak akan mengumbar permasalahan penyebab kecelakaan di tikungan ke-7 sirkuit Mandalika. Kecuali kepada Mark Marquez saja. Ada banyak hal yang kita lihat, tetapi tidak ada yang luar biasa untuk masalah teknis. Kami tidak bisa bilang telah terjadi kegagalan di tingkat teknis di mana. Kami bertanggung jawab. Ini merupakan perhitungan dari hal-hal yang telah terjadi dan yang penting adalah kami di dalam tim memahami apa yang terjadi. Kata Hernandez dikutip dari AS. Ketika Mark Marquez datang, kami akan menjelaskan kepadanya dan kami akan membicarakannya dengan dia. Sosok yang harus diberikan penjelasan karena dia yang mengendarai motor. Ini adalah sebuah kebrutalan. Kami tidak biasa melihat kecelakaan seperti itu dengan motor-motor tersebut. Sembungnya. Hernandez juga enggan mengaitkan kecelakaan Mark Marquez dengan pilihan ban misolin. Pada MotoGP Mandalika, Hernandez merasa bukan porsinya membicarakan masalah-masalah lain di luar tugasnya. Kami tahu bahwa di tes Mandalika kami cepat, konstan, tanpa masalah, dan semua pembalap Honda ada di depan. Ketika balapan tiba, kami menderita. Ada beragam alasan. Ucap Hernandez. Ketika Mark Marquez datang, kami akan bicara dengannya tentang kecelakaan yang dia alami. Dan dialah yang perlu tahu. Saya tidak di dalam posisi membicarakan banyak hal tentang itu. Terserah orang lain jika ingin berbicara. Saya membatasi diri untuk melakukan kerjaan saya. Tukasnya, belum diketahui kapan Mark Marquez akan kembali membalap setelah absen di MotoGP Argentina. Belum ada kabar kepastian pemilik 6 gelar juara dunia itu kembali mengaspal. Demikian informasi yang dapat last lab rangkum untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, komen juga agar channel ini semakin berkembang. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!